Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya Putra Onshadow dan kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Oksigen 2021 Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu Like, Share, dan Let's Mulai Di awal film terlihat seseorang yang terbungkus oleh sesuatu dan ia berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang membungkusnya tersebut Setelah berhasil ia merobek bungkusan yang membungkusnya ia pun lantas melepas sebuah perangkat yang ada di kepalanya Di sini akhirnya kita bisa tahu bahwa wanita ini sedang terjebak di dalam sebuah peti canggih Dengan perasaan panik, wanita tersebut berusaha berteriak meminta tolong Saat wanita tersebut mengebrak-gebrak peti tersebut tiba-tiba cahaya dalam peti tersebut berubah menjadi warna biru dan semua monitor yang ada di dalamnya menyala Tidak selang berapa lama muncul suara yang mengatakan bahwa sistem gagal dan oksigen sisa 35% Lalu suara tersebut memperkenalkan diri bahwa ia adalah sistem berbasis komputer yang mengendalikan seluruh sistem dan ia bernama Milo Operator Milo Milo diprogram untuk menjawab semua pertanyaan dan juga kebutuhan medis wanita tersebut Wanita tersebut mengatakan mengapa ia tidak mengingat apapun Milo pun menjawab bahwa wanita tersebut mengalami kegelisahan yang sangat berat Milo pun lantas bertanya apakah wanita tersebut mau disuntik obat penenang lantas wanita tersebut mengatakan tidak ia hanya ingin keluar saja Milo pun menjawab untuk saat ini Milo belum bisa mengabulkan permintaan untuk keluar dari kapsul kriogenik tersebut Wanita tersebut merasa bahwa ia pasti sedang diculik lalu ia mendapatkan sebuah ingatan yang menggambarkan ia sedang berada di rumah sakit lalu ia pun berteriak kembali untuk meminta tolong ia menganggap bahwa yang ia alami saat ini adalah sebuah metode penyembuhan dan ia berharap akan segera mendapatkan bantuan dari dokter dikarenakan ia telah terbangun Wanita tersebut mencoba untuk menenangkan diri setelah ia merasa mulai tenang ia pun lantas bertanya pada Milo apakah ada yang mengetahui bahwa kapsulnya mengalami kerusakan dan apakah akan ada yang datang untuk menyelamatkannya Milo pun menjawab sekarang masih pukul 3 pagi dan belum satupun orang yang tahu tentang kerusakan kapsul ini tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ingatan lagi yaitu sebuah tikus yang terjebak di dalam sebuah labirin ia pun tetap mencoba untuk fokus dan terus berusaha menenangkan diri karena ia melihat oksigen yang tersedia hanya tinggal 34% lagi lalu sedikit demi sedikit ia mendapatkan gambaran ingatan yaitu seorang anak kecil perempuan yang sedang bermain ayunan lalu datang lagi sebuah ingatan ia yang sedang bermesraan dengan seorang pria dan juga sebuah ingatan saat ia melakukan penelitian di sebuah laboratorium wanita tersebut kembali bertanya pada Milo nama asli wanita tersebut Milo pun menjawab bahwa nama wanita tersebut adalah Bioform Omicron 267 lalu ia meminta pada Milo untuk membuka kapsulnya sekarang Milo mengatakan bahwa membuka kapsul saat ini sangat tidak direkomendasikan namun wanita tersebut terus memaksanya Milo pun akhirnya meminta pasport untuk membuka kapsul dengan mulai panik dan stres wanita tersebut berteriak bahwa ia tidak memiliki pasport yang diminta Milo lalu ia pun mulai mencoba menenangkan diri kembali dan bertanya pada Milo apakah Milo bisa menghubungkan ia dengan orang lain Milo pun bertanya ingin dihubungkan dengan siapa wanita tersebut meminta untuk dihubungkan dengan polisi Milo pun lantas menghubungi polisi setelah terhubung dengan polisi ia pun lantas mengatakan semua yang terjadi padanya lalu polisi pun mengatakan bahwa ia akan mencoba untuk melacak keberadaannya namun polisi nampak sangat kesulitan untuk melacak lokasi wanita tersebut lantas wanita tersebut mengatakan apakah mungkin saja ia berada di bawah tanah polisi lantas menanyakan apa nama perusahaan yang memproduksi kapsul tersebut dan nomor serinya lalu wanita tersebut menyebutkan nama perusahaan dan nomor seri dari kapsul tersebut lalu polisi mengatakan ia akan melaporkan informasi ini pada atasannya lalu telepon pun terputus singkat cerita wanita tersebut meminta Milo untuk men-scan DNA-nya dan memberikan informasi tentang dirinya Milo pun lantas mulai memberikan informasi yang diminta dan disini akhirnya kita mengetahui bahwa nama dari wanita tersebut adalah Dr. Elizabeth Hansen yang merupakan seorang ilmuwan ia pun juga mendapatkan ingatan bahwa nama panggilannya adalah Liz tidak lama berselang terdengar suara benturan yang cukup keras Liz mencoba untuk berteriak karena ia mengira itu adalah orang yang akan memberikan bantuan padanya namun saat Liz berteriak minta tolong suasana kembali sangat sepi lalu tiba-tiba telepon masuk ternyata itu dari pimpinan polisi yang tadi ia bertanya pada Liz berapakah sisa oksigen ditabung tersebut Liz menjawab sisa oksigen 31% polisi kembali bertanya kira-kira berapa lama oksigen tersebut bertahan Milo memberitahu Liz bahwa oksigen akan di 0% sekitar 45 menit lagi polisi yang mendengar hal tersebut lantas mengatakan bahwa ia akan segera menghubungi perusahaan yang memproduksi dan menggunakan kapsul tersebut tidak selang berapa lama polisi kembali menghubungi Liz polisi mengatakan bahwa menurut pabrik yang memproduksi kapsul tersebut kapsul dengan nomor seri yang digunakan Liz adalah kapsul yang gagal produksi dan merupakan kapsul yang telah dibuang sekitar 3 tahun yang lalu lalu Liz meminta Milo untuk memberikan informasi sebenarnya sakit apakah dirinya disana Milo pun menjawab bahwa Liz sama sekali tidak mengalami sakit apapun Liz yang mendengar hal tersebut mulai sangat panik dan stres dikarenakan berarti ia tidak sedang dalam proses penyembuhan di rumah sakit dan telpon pun putus saat Liz masih mencoba menenangkan diri tiba-tiba Milo mengatakan bahwa oksigen sisa 29% dan kemungkinan selamat adalah 0% lalu muncul suntikan yang isinya racun untuk mempercepat kematian Liz namun disini Liz berhasil menghindari suntikan tersebut tidak selang berapa lama Liz mendapatkan ingatannya kembali disini ia melihat seorang laki-laki yang sedang merancang sesuatu dengan terinspirasi oleh sebuah biji dari pohon yang ada di hutan lalu Milo kembali memperingatkan bahwa oksigen tinggal 22% Liz yang mulai tersadar kembali meminta Milo untuk memberikan informasi lengkap tentang dirinya disini Milo memperlihatkan bahwa Liz adalah seorang ilmuwan yang sedang membuat sebuah eksperimen tentang tubuh dan gen manusia Milo pun memperlihatkan suami Liz yang ternyata adalah laki-laki yang sedang merancang alat tadi bernama Leo Liz lantas meminta Milo untuk menghubungi nomor Leo disana terdengar suara perempuan yang menjawab panggilan tersebut Liz pun meminta pada wanita tersebut agar teleponnya diberikan pada Leo Liz mengatakan bahwa ia adalah istri dari Leo setelah Liz mengatakan hal tersebut wanita yang ada di sambungan telepon mengatakan bahwa jangan menghubungi nomornya lagi lalu telepon pun ditutup Liz pun meminta Milo untuk menelpon lagi namun berkali-kali Milo menelpon ulang tetap tidak ada jawaban dari nomor Leo itu lagi setelah itu Liz lantas membuka ikatan yang mengikat kakinya lalu mulai mencoba mencari cara membuka kapsul tersebut dari dalam tapi tiba-tiba malah muncul seekor tikus dari bawah kakinya Liz pun nampak sangat ketakutan lalu ia mendapatkan ingatan bahwa dulunya ia selalu menggunakan tikus sebagai bahan percobaannya ya bisa dibilang mungkin ini semacam azab karena telah menyiksa tikus lanjut cerita Liz mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan diri bahwa tikus tersebut tidak nyata alhasil tikus tersebut hilang begitu saja lalu Liz mulai mencoba lagi membuka kapsul tersebut dengan mengorek-ngorek pinggiran kapsul menggunakan jarum suntik yang ada di sana namun saat Liz berhasil merobek lapisan dalam kapsul tersebut tiba-tiba dia tersetrum Milo mengatakan bahwa upaya pembobolan kapsul akan mengakibatkan si pembobol akan terkena sengatan listrik saat Liz sudah mulai tenang kembali ia mendapatkan ingatannya disini ia mengingat Leo yang terlihat sakit dan sekarat lalu Milo mengatakan bahwa ada telepon masuk saat Liz mengangkatnya ternyata itu adalah wanita yang tadi berbicara pada Liz saat Liz menelpon Leo disana Liz langsung mengatakan bahwa ia ingin bicara dengan Leo namun wanita yang ada di dalam sambungan telepon tersebut mengatakan bahwa Leo telah mati wanita tersebut juga berkata pada Liz bahwa hanya dirinya lah yang mampu membantunya Liz pun lantas meminta kode untuk membuka kapsul wanita tersebut pun lantas memberikan kodenya pada Liz sambil memperingatkan pada Liz bahwa membuka pintu kapsul saat ini sangatlah berbahaya dikarenakan ia sekarang sedang berada di luar angkasa sebagai bukti ia disuruh untuk membuat sistem menjadi normal saat Liz meminta Milo untuk membuat sistem menjadi normal tiba-tiba tubuh Liz melayang singkat cerita Liz bertanya pada wanita dalam sambungan tersebut mengapa ia bisa berada dalam situasi seperti ini wanita tersebut mengatakan bahwa Liz sedang dalam sebuah misi untuk menjadi penghuni sebuah planet baru yang jaraknya sekitar 14 tahun cahaya dari bumi dikarenakan bumi saat ini sedang diserang oleh virus yang sangat mematikan dan seharusnya Liz saat ini masih dalam kondisi tidur panjang namun entah mengapa Liz sekarang malah sudah bangun padahal Liz baru saja berangkat dari bumi bahkan kendaraan yang membawa Liz belum melakukan lompatan cahaya sama sekali saat Liz bertanya mengapa dari awal semua orang tidak jujur padanya wanita dalam sambungan telepon tersebut mengatakan bahwa ini adalah misi rahasia karena jika sampai Liz menelpon orang lain yang tidak berhubungan dengan misi ini akan berdampak kepanikan yang sangat besar pada penduduk bumi yang lain Liz lantas bertanya apa yang terjadi pada Leo wanita dalam sambungan telepon tersebut mengatakan bahwa Leo meninggal dikarenakan terinfeksi oleh virus yang kini sedang menginvasi bumi lalu tidak selang berapa lama terdengar dari sambungan telepon suara gaduh orang-orang yang seperti sedang melakukan penggerbekan dan sambungan telepon pun akhirnya terputus singkat cerita Liz terlihat mulai sangat putus asa ia lantas mencoba kembali membobol kapsul tersebut menggunakan jarum suntik yang ada di sana alhasil ia pun terkena sengatan listrik berkali-kali dari kapsul tersebut saat ia disetrum ia mendapatkan ingatannya kembali ingatan tersebut adalah Leo yang berkata pada Liz sebelum ia mati bahwa mereka akan bertemu kembali Liz yang sudah lemas karena disetrum terus bertanya pada Milo berapa lama ia mampu hidup jika oksigen habis dan berapa lama ia mampu bertahan hidup jika ia keluar dari kapsul tersebut Milo pun menjawab jika tetap di dalam kapsul ini akan bertahan selama 3 menit setelah oksigen habis namun kalau di luar kapsul ia akan bisa bertahan hidup selama 9-11 detik saja lalu Milo mengatakan kini oksigen tersisa 5% singkat cerita Liz bertanya pada Milo ada berapa kapsul penumpang yang ada di tempat tersebut Milo menjawab ada 10.000 kapsul lalu Liz meminta Milo untuk memperlihatkan padanya situasi di luar kapsul Milo pun lantas mematikan lampu yang ada di jendela di sana terlihat banyak sekali kapsul dan juga ada beberapa kapsul yang rusak beserta beberapa penumpang yang telah tewas Milo pun mulai mengaktifkan kembali lampu di dalam kapsul Liz bertanya pada Milo ada berapa banyak unit yang rusak dan apa penyebabnya Milo pun menjawab bahwa ada 433 unit yang rusak karena ditabrak asteroid X375 Liz pun bertanya berapa unit yang penumpangnya terbangun seperti dirinya Milo menjawab hanya satu yaitu unit Liz saja lalu Liz meminta pada Milo untuk menampilkan penumpang bernama Leo Milo menjawab ia tidak tahu penumpang bernama Leo lalu Liz mendapatkan ingatan bahwa Leo dimasukkan ke dalam kapsul dengan nomor 42 Liz pun meminta pada Milo untuk menampilkan penumpang yang ada di dalam kapsul nomor 42 dan Milo pun menampilkannya namun saat Liz meminta Milo untuk memperlihatkan wajah dari penumpang nomor 42 Milo menjawab bahwa penumpang ditutupi oleh kepompong organik untuk alasan pengawetan tubuh lalu Liz meminta pada Milo untuk merobek kepompong organik tersebut hanya di bagian wajah saja Milo pun melakukannya dan akhirnya Liz pun bisa melihat wajah Leo singkat cerita di saat oksigen sisa 4% Liz meminta pada Milo untuk menampilkan video dari dokter Elizabeth Hansen lalu Liz memilih satu video yang menunjukkan Elizabeth sedang mempresentasikan hasil eksperimennya Liz yang melihat video tersebut sangat terkejut dikarenakan di dalam video terlihat dirinya yang sudah sangat tua Liz pun bertanya pada Milo berapa usianya Milo menjawab bahwa usia Liz adalah 12 tahun 42 hari 17 jam 56 menit lalu Liz bertanya lagi bahwa apa sebenarnya dirinya Milo menjawab bahwa Liz adalah tiruan genetik manusia yang tidak terkontaminasi oleh virus dan dirancang untuk menyebarkan ras manusia di planet Wolf 1061C setelah mendengar hal tersebut akhirnya Liz menyadari bahwa ia hanyalah sebuah klon ia nampak sangat stres dan terus berteriak frustasi setelah Liz mulai tenang kembali kadar oksigen sudah sangat kritis yaitu sisa 3% Elizabeth bertanya pada Milo apakah ia bisa kembali tertidur dan kembali mengikuti prosedur yang seharusnya Milo pun menjawab bahwa kesempatan Liz untuk selamat hanya ketika Liz mendapatkan tambahan oksigen saat Milo melakukan manuver dengan kekuatan penuh Liz yang tidak punya pilihan lain akhirnya mulai memasang kembali peralatan yang tadi dia lepas dan mengikuti semua arahan dari Milo Liz pun sempat meminta maaf pada Milo karena telah memukulnya tadi dan proses tidur panjang pun dilakukan oleh Milo saat proses tersebut dimulai Liz meminta Milo untuk menjelaskan seperti apa planet tujuan mereka Milo mengatakan bahwa planet tujuan mereka memiliki masa 4x masa bumi rotasinya selama 14 hari kurangnya rotasi membuat planet ini mustahil untuk dihuni dikarenakan bagian yang menghadap matahari suhunya terlalu panas sedangkan yang membelakangi matahari sangat dingin jadi manusia hanya bisa menghuni wilayah tengah-tengah antara malam dan siang dari planet tersebut Milo pun juga menerangkan bahwa saat Milo mengaktifkan daya nuklir untuk mendorong kendaraan mereka ini mereka membutuhkan waktu 34 tahun untuk sampai ke planet tersebut dan cara mereka mendarat akan seperti ini lalu proses kepompong pun untuk tidur panjang dimulai dan konsumsi oksigen pun akhirnya berhenti di akhir film terlihat Leo yang sudah sampai di planet baru tersebut dihampiri oleh Liz dan mereka pun akhirnya menghuni planet tersebut bersama-sama lalu film pun akhirnya tamat oke guys bagaimana menurut kalian filmnya guys kalau menurut gue memang filmnya ini keren ya keren sih filmnya terima kasih buat teman-teman semuanya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share and stay on the squad enjoy your life like a king guys bye guys semuanya inginkan kembali seperti dahulu menyatukan rindu hanya untukmu terasa begitu dalamku rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu ku pastikan bahagia saat bersamamu karena hanya engkau yang sempurna ku takkan berubah ku hanya inginkan mu yang selalu damaikan hidupku inginkan kembali seperti dahulu menyatukan rindu ku hanya untukmu terasa begitu dalamku rasakan cintamu padaku sesempurna dirimu selamat menikmati 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 selamat menikmati